ukurannya sama bentuknya juga sama dari samping sekilas sih sama cuman kalau dari depan ini sama persis tapi kalau dinaikan kelihatan beda ini ternyata kokoh kalau kita miring kayak gini Hai guys kembali lagi di channel ini kali ini saya mau unboxing ini guys ini ada sebuah stand holder lagi atau pond holder brand dari ugreen ini kayaknya sama seperti yang dulu pernah saya unboxing seperti ini 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 brand dari ugreen juga pond holder ini bahannya metal ya guys ini juga metal nah disitu tertera metal desktop pond stand seperti apa bentuknya ini guys nah seperti ini tapi ini kanannya bisa dinaikin apakah sama seperti di gambar nanti saya akan unboxing dulu ini biar master in ini sama enggak seperti di sampul gambarnya ini packagingnya nah yang terdahulu juga bahwa yang sama ini sama tapi ini kayaknya tidak bisa buat dinaikin tapi ini bisa nah saya juga penasaran tapi kita lihat dulu packagingnya di atas ini ada tulisan ugreen dan di boxnya ini varian ada dua varian putih sama grey nah ini istilahnya banyak dari metal warnanya juga grey seperti yang dahulu di samping kanan ada tulisan metal desktop pond stand sama sama kiri sama di atas kosong di bawah kosong nah di belakang ini ada untuk gambar gambarnya untuk melipat nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan nomor 4 seperti ini guys fungsi-fungsinya alat ini kita buksin dulu masih cycle udah bisa ternyata masih belum udah udah kita buka dulu ya guys ini nah di dalam masih ada kertas cuma ada tulisan informasi aja nah sekarang kita lihat dulu nah seperti ini guys seperti ini di bawah ini ada tulisan ugreen simpel minimalis tidak ribet atau banyak tulisan nah kalau dilipat bentuknya seperti ini ramping varian ada metal plastik ini silikon nah ini karat silikon kalau dilipat yang terdahulu ini ukurannya sama bentuknya juga sama dari samping disini ada lubang dan disini full sama ini juga ada ada plastik kayak silver silver gitu disini karat ada sama karat silikon ada semua perbedaan ini guys disini ada lagukan warna hitam berban plastik fungsinya untuk apa saya belum tahu nah cara bukanya kayak gini guys nah ini untuk stand bawahnya seperti ini melipatnya muter nah ini buat gini nah seperti ini guys seperti ini nah disini kayak ada penyangga dari sini beda dari yang ini guys yang lama nah yang lama cuma gini ini tidak tidak ada penyangga kakak gini nah kayak gini kalau dilihat sih untuk stand bawahnya ini sama kalau dari samping ini baru kelihatan beda ini ada lubang ini polos tidak nah fungsi kelebihan yang versi terbaru ini seperti ini guys nah ternyata lubang yang seperti ini ada di dalam ini apakah kuat untuk menyangga smartphone soalnya ini tidak ada kuncinya ya guys nah ini terlihat jelas perbedaannya ini bisa dinaikin dan ini tidak tapi model bentuknya hampir sama ya guys hampir sama sekilas sih sama cuman kalau dari depan ini kita coba pakai smartphone smartphone nah ini smartphone pertama pakai yang versi terbaru dan ini yang versi lama nah seperti ini kita coba naikin nah ternyata ternyata masih bisa masih kuat nah ini kelihatan sama persis bahannya metal nah ini kalau tidak dinaikkan ini setelahnya tingginya sama persis tapi kalau dinaikkan kelihatan beda guys lebih tinggian yang ini pastilah soalnya ini fungsinya seperti ini nah masih aman tidak 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 turun ini ini dinaikkan tidak turun sendiri nah sekarang saya coba pakai tab samsung yang sedikit berat apakah ini turun sendiri ini apakah masih kuat nah ternyata tidak kuat guys ini ternyata fungsinya buat smartphone aja kalau buat tab yang ukuran besar tidak kuat menyangga ini pasti turun sendiri ternyata solusinya kayak gini guys kita miringin biar ini kuat biar tidak turun sendiri solusinya kayak gini guys kita miringin dulu ini setelahnya baru kita pakai tablet seperti ini nah ini tidak turun masih aman ini ternyata kokoh kalau kita miringin kayak gini nah kuat kalau kita lurusin kayak gini kita lurusin kayak gini ini tidak kuat guys soalnya ini tidak ada pengunciannya nah ini diturun sendiri tidak akan kuat nah kalau kita miringin kayak tadi seperti ini nah ini miring kita coba nah tidak akan turun ini bagus banget guys nah itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing sebuah stone holder dari Ukraine yang versi terbaru ya guys nah ini yang versi lamanya dan ini yang versi terbaru bisa dinaikin dan bisa diturunin kayak gini nah seperti ini guys next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya unboxing review tutorial di channel ini jangan lupa like share and subscribe ok guys time